pasukan bertopeng artinya kita bakal pakai hero yang bertopeng dia adalah senyapannya adalah janis temen-temen saya bakal lihat ya ambil janis itu sepertinya apa sih yang bagus ya temen-temennya jadi janis itu adalah hero yang sangat fleksibel banget bisa pakai buit seperti apapun itu bisa tech maupun defense kalau teman-teman suka mantel of rabbi jadi kita bisa bikin pertama-tama gendong river kedua sonic boots tapi kalau kalian suka bikin leviathan kalian bisa langsung ganti ke leviathan nggak usah solrivers leviathan aja lebih bagus yang ketiga adalah blitz blitz ini gunanya nambahin life steel dan musbit ya keempat adalah the beast fix jadi dia nggak perlu pulang sedikitpun gila kan keren kan yang kelima adalah frostcape jadi musuhnya bisa kabur sama sekali yang keenam adalah devil handshake setelah itu item nolk river bisa dijual dan dibeli dengan item lain terserah mau beli item apa bisa vendor itu dan ciko dan yang terakhir itu terserah dan ini adalah hero fast game jadi kalau bisa kalian bisa selesaikan menit 12 atau 11 sampai frostcape biasanya udah end gamenya temen-temen jadi temen-temen bisa nyobain kalian beli satu ini dan pesannya jangan main late game itu intinya dan untuk arkananya saya sih saranin pakai attack speed jadi lebih asik aja creepingnya criticalnya lebih kenceng jadi saya lebih banyak saranin warrior pakai ini ya dibandingkan nama di mic khususnya janis karena janis itu bukan tukang single skill tapi tukang pukul yang berikutnya adalah musbit type speed yang terakhir adalah physical attack dan armor pierce dan untuk telannya tergantung temen-temen kalian kalian mau jadi warrior full pure karena ini rollnya saya lebih ke asasin ya jadi saya pilih panis tapi kalau temen-temen mau ganti jadi warrior kalian bisa execute tapi bedanya apa Bang sama itemnya kalau kalian warrior genok river dijual dan dibeli dengan mental of ra diganti oke itu temen-temen untuk buildnya si janis si satria bertopeng kita langsung lihat aja gimana aksinya janis dengan build seperti ini let's go Oke temen-temen kita sudah mulai kita beli kita ngutan dulu dan kita sini jadi asasin Kenapa karena kita nggak harus asasin sih jadi kita ngutan dulu di awal kita naikin panis kevinus hahaha gila ada yang pensiun awal buset dah eh saya lagi baca skillnya ini jadi skill 1 dan duanya itu kayaknya bertukar deh ya skill satunya jadi ngurangin musim musuh skill 2 jadi nambahin attack speed jadi kayaknya kita lebih butuh attack speed di awal jadi saya bakal naikin attack speed temen-temen kita pakai skill 2 kita buat ngetek ini dan kita rebutan sama jp kalau bisa kita dapat karena penting banget ini mana untuk kita oke kita dapat dan kita biarin si painanya nunggu aja karena kalau gara-gara dia bakal bunuh diri hehehe karena botnya pinter banget jenius kita pakai aja semua skill kita karena kita udah ada buff biru temen-temen dan sampai sampah tolong jangan sampahin Oke nice jadi kita bakalan ke bawah aja karena di bawah nggak ada yang jagain temen-temen kita bakal jadi pelari maraton dan skill 1 nya jadi cepet banget cuma satu setengah detik ya sayang banget tapi speednya nambah sampai maksimal bener-bener maksimal 800 keren 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 jadi si janis ini sebenarnya sebenarnya ya temen-temen ya nggak ada yang bener-benernya sih hehehe itu alasannya apa alasannya itu bingung ngomong-ngomong apa ya kayak gitu nggak kepikiran ngomong apa kalau main janis jadi kita pecahkannya pula itu susuk lehernya gila sakit banget bolanya bolanya terkeras sekali bola apa itu jadi ambigu ya jadi kalau ngancurin eh nge-creeping dulu kita ngejar level 4 temen-temen penting banget level 4 buat kita karena kita bisa nge-kill dan kita bisa naikin buff pasifnya dan pasifnya itu penting banget buat dinaikin kita harus bunuh ini dulu tunggu saya ngintip oke aman-aman jadi kita bisa pakai skill pasifnya itu di awal untuk naikin di make jadi sebenarnya nih hero bisa pakai item defense tapi saya lebih suka pakai item di make jadi blitzbladenya itu bakal bermanfaat banget awal-awal kita bantuin mereka semoga mereka mau kasih kita buffnya heal dong tolong dong please kayaknya itu dia ngikutin deh itu goblok banget anjir kok nggak dikasih lagi ya iya iya si jepisnya miara payna coy hahaha itu paynanya diisi teman-teman jadi jepisnya setting supaya ngikutin dia kan ngoblok hahaha jadi nge-farm itu ya diikutin kuda gitu ya kocek anjir anjir itu orang miara kuda cuh eh nyata ini game bisa miara-miara temen-temen lihat tuh si jepis di deketin terus ini kita coba bunuhin skill 3 jadi pukul kita jadi pure di make tuh putih-putih bunuh-bunuh oke 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 enggak berhasil ngekil hahaha ampun bang ampun ampun kita balik dulu ya temen-temen ya kita balik dulu jadi kita bisa ngutan kita nggak usah balik ke rumah maksudnya balik ke hutan kita karena ini kita nggak bakal gampang mati ya sama hutan ya karena hutannya cupu berlagu ya seperti tit apakah itu tit tit itu adalah t-i-t kalau di bahasa Inggris jadi porno jangan tiruh don't try this at home jadi kita bakal bunuh ini habis itu kita berharap dapat apa aja dapat apa namanya reken nanti temen-temen mumpung restore kita udah mau selesai ya tapi kita bener-bener habis mana dan MP ini temen kita war sayang sekali kita nggak ikut kenapa kita sayang sekali karena kita butuh banget pasif kita walaupun cuman kita pungkul sekali terus kabur jadi kita dapat buff gitu loh kalau temen kita ngakil tapi ya sudah lah kita tetap ngumpulin duitnya jangan sampai kena pukul kita beli item kita balik aja deh nongol 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 apa reken gitu ya gua jadi langsung bikin jangan deh coba ngekel dia bisa nggak ya temen-temen kita coba ya coba ya skill skill 2 skill 3 kabur 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 ha 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 ya mati-wati-wati kocah kocah gila-gila tuh bentar bentar itu napsu membunuh temen-temen jadi itu alasannya kenapa kalian nggak boleh terlalu menapsu ya napsu sama halnya jadi apapun itu ya jadi temen-temen hari ini quote of the day-nya adalah napsu sangat perlu nafsu membunuhmu gila keren banget gila 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 coba kalian kasih mau apa-apa kalian lihat quote saya bagus nggak quote apa-apa nih tuh bang itu quote orang goblok gitu jadi kita bantuin atas temen-temen saya butuh buff pasifnya saya bakal target kayaknya udah mau mati deh itu tennya kita siap-siap oke kita hajar mati kok mati mampus kalian sekalian aduduh nggak apa-apa kita udah tiga punya tiga buff udah cukup udah cukup kita balik dibalik kita coba sembunyi di sini kita berharap ada harapan untuk nge-kill lagi temen-temen kayaknya mereka tahu jadi kita nggak usah lah kita balik bunuh buff biru aja kayaknya karena saya butuh banget mana-mana saya udah habis temen-temen bukan sudah habis sih cepet banget habis dan saya nggak mau kepikiran buat saya habis mana harus balik enggak enggak no 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 dan demiknya kita mulai sakit kita pakai segitiga aja buat farm dan demik kita jadi sakit banget keren 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 kita sekalian ngisi buff pasif eh pasif pula item kita jadi item kita kasih maksimum dan itu bagus banget satu buff itu 70 HP bayangin ya kalau 115 itu 1050 dan itu bagus banget itu udah kayak item yang mahal kayak Ancestor Glory efeknya buset kan keren bedanya cuma Ancestor Glory nambahin rest hidup lagi gitu loh kita bisa coba ke bawah temen-temen saya bakal ngabar nge-giel sih ini nah on nih nggak ada dia kita punya aja karena Oke saya final saya bakal digangguin sini kan-kan kan anak 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 beri aja dia gak mungkin menanglun kita temen-temen karena janet itu jauh lebih sakit buat attack setelah jadi piraran CJB selama lima menit teman-teman gila masih mau masuk aja dia coba ya eh bantuin goblok cu cu cu, bantuin cu, nah pinter, 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 enggak ada mana, untungnya tadi dia, gue enggak mau di heal sama dia lo, dia ngeselin banget nih Pak Nanya, itu kayaknya masih bot deh itu, kocak ya, kita dapat 2 buff lagi teman-teman, jadi total udah 5, dan itu gede banget, jadi demik kita sekarang udah gede banget, kita coba lagi, sekali lagi, kita nyampain, lumayan, sekalian teman-teman, sekalian, sekalian, Natalya enggak ada mana, ini diinderin, meter kita yang matiin, oke, 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 pemanasan, gue udah legendary lo teman-teman, enggak nyangka kan, menit ke 6 legendary lo, ngekill 7, AC 1, mati 1, dan gue sempat ngekill semua lo, Ace lo, tadi kan mati 2, terus mati 3 teman-teman, gila keren banget, keren banget, dan ini pastinya kita udah kaya banget, dan saya enggak usah mikir, capek-capek sih teman-teman, kita bisa cepet-cepet bikin item terus nge-push ini, karena ini bukan hero late, jadi kita enggak bisa nge-push dengan enak juga, enggak se-enak nakrot sebenarnya, tapi enaknya ya, ini, kok mati nakrotnya sama, sama Yon, hahaha, aduh, gocok kan tuh, Yonnya bisa bener nggak nama Viola, sini, gue bantuin, gue bantuin, ah, mati dia ya, jadi kita coba bunuh Viola-nya teman-teman, kita kesana, sedikit lagi udah nyampe ini, gue udah jalan sejauh ini, jangan saya, lo pulang ya, jangan pulang, jangan pulang, coi, jangan pulang, masih ada creeping di bawah, masih ada creeping dateng, pulang kayaknya dia, pulang deh teman-teman, kita bunuh Baf Biru aja kalau gitu ya, jadi ini penting banget buat Biru, jadi kalau bisa ya, kalau main ini, kalian jadi role assassin aja, kenapa? karena kalau kalian jadi warrior itu lebih banyak membebani, susah, susah banget, kecuali kalian nggak ahli dalam nge-hero lock, karena ini hero tukang pukul, bukan hero pake skill, kalau J-piece enak ya, kalian bisa target ke Yon atau ke magia musuh, dengan ini nggak bisa, jadi kalian harus main, nih, itu ada gambar orangnya, kalian harus klik ke muka-nya, kalau kalian nggak klik ke mukanya, dia bakal mukul HP yang terkecil, walaupun itu tank, jadi kita bunuh ini, coba, ini demi kita life drain-nya udah gede banget, kita nggak usah pulang, gila, laga badan mereka, buset, keren kali, keren kali, ini pecahkan, skill 3, biar mati dia, boom, buff kita udah 10 teman-teman di menit segini, kita matiin, matiin, gua nggak peduli, mati, erot, 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 matiin, erot, matiin, gua matiin yang ini, mati, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, mati gua, mati gua, mati gua, eh, eh, nggak bisa, kayak setengah hati gitu, gua ada skill 3, soalnya tadi gua sama skill 3, teman-teman, ayo sudah lah, life drain-nya udah kenceng banget, teman-teman, kita nggak usah balik sama sekali, eh, kita bikin, sebenarnya harusnya rose grip, tapi kita bikin the base aja dulu, teman-teman, kenapa, karena life drain-nya bakal kenceng, lihat nih, gila nggak tuh, nggak usah pulang ya, diajak dulu sama makerat, gua nggak takut sama sekali, jadi ini, kita udah kaya banget, dan kita udah, apa namanya, life drain-nya gede banget, jadi ini bener-bener udah kemungkinan menangnya gede banget, dan kita harus memanfaatkan itu untuk memenangkan di awal dan lebih cepat, apalagi, eh, hero kita tuh, memang sih banyak yang lead, eh, seperti Yon gitu ya, Pak Enang nggak lead, Jepis bisa lead, saya bisa lead, tapi kalau kita bisa menang cepat, kenapa nggak harus cepat ya, itu quote of the day yang kedua, kalau bisa cepat, kenapa diperlambat ya, ada dua prinsip di dunia, ini kebijaksanaan adalah hak segala bangsa juga ini, ada orang yang kalau bisa dibikin besok, kenapa harus sekarang, dan ada yang berpikir, kalau bisa dibikin sekarang, kenapa harus besok, mana yang lebih baik, sebenernya itu sangat relatif ya, jadi kita bunuhin dulu deh, jadi, eh, bunuh, eh, dengan life drain seperti ini, kita bisa bunuh monster yang satu ini, gak slayer, kenapa? karena, di make kita, bukan di make, life drain kita gede, dan dia tuh mumpung masih lemah, kalau udah menit belasan tuh kuat banget, ya oke, kita yang bunuh, nah, gua balik lagi ya, yang mana lebih bagus, tunggu tuh, hahaha, kita ambil dulu utamnya gua curi, gila, di make kita gede banget, busetnya, sini ini udah jadi floscape, gua nggak bisa kabul lagi dalam dari gua kalau gua butuh, jadi, yang mana lebih bagus, eh, kalau bisa sekarang, kenapa besok, atau kalau bisa besok, kenapa sekarang, eh, nggak ada yang lebih bagus sih, itu sebenernya tergantung sama pekerjaan yang dilakukan, hahaha, betul kan, eh, eh, nyaris mati, gila, one hit, what the hell is that? oh, nggak sakit sama sekali, lasernya, buset, sedih wah, matiin coy, gila, buff gua udah 13 coy, aduh, mati coy, kasian banget coy, ah, end ya, jadi temen-temen, dengan ngekill that slayer, kita bisa langsung nge-end permainan, dan ini sangat-sangat-sangat, eh, cepet sekali permainannya, di bawah 10 menit, dan kita bunuh that slayer di bawah 10 menit juga di sini, dan buat temen-temen yang berpikir kalau that slayer itu kuat banget, dan nggak bisa dibunuh di bawah 10 menit, itu salah, kalian tuh kurang bijak sana, gila, jadi kalian harus nyobain nge-kill that slayer di bawah 10 menit sekarang, dan yang AFK jadi MVP anjing, goblok, bang jangan ngomongin anjing, nggak, maksudnya gua merah anjing, gua sayang banget sama anjing gua, gila, dia, dia AFK, yang MVP botnya, yang paling miskin, oh my god, what the hell is this world, udah lah, jadi temen-temen semoga terhibur, dan jangan lupa subscribe, karena kita bakal update lagi si anjingnya, dan see you again in the next video, bye-bye.